Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Fuad aliasan dengan NIME 2019-2413 Dari Ekonomi Syariah 9 Kali ini saya akan membahas tentang cakupan pembahasan ekonomi pembangunan Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas dan menyentuh Tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi Dimana pertumbuhan ekonomi biasanya ditunjukkan oleh produksi nasional secara keseluruhan Baik barang maupun jasa Oleh karena itu, Fondaro dan Smith menyatakan bahwa Kebersihanan kepambungan ekonomi satu negara ditunjuk oleh 3 nilai pokok Yang pertama, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya Kedua, meningkatnya rasa harga masyarakat sebagai manusia Dan ketiga, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembangunan ekonomi memiliki beberapa sifat Yang pertama, suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu Kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita Dan ketiga, meningkatnya pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang Dan yang terakhir, perbaikan sistem kelembagaan di dalam segala bidang Saat ini, ekonomi pembangunan menjadi salah satu cabang ilmu yang penting dan menarik untuk dibahas Terutama terkait permasalahan yang dijumpai dalam proses pembangunan yang terjadi Yang dijumpai dalam proses pembangunan yang terjadi di berbagai negara dunia Para ahli ekonomi klasik telah membahas berbagai aspek pembangunan dalam berbagai tulisan mereka Aspek-aspek ekonomi pembangunan menjadi bahan analisis mereka Yang pertama adalah Permasalahan ekonomi dan pertumbuhannya Permasalahan pembentukan modal Permasalahan pengarahan tabungan Dan terakhir, permasalahan bantuan luar negeri Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai salah satu proses Agar pola keterkaitan dan saling pengaruhi antara faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi dapat diamati dan analisis Analisis ekonomi pembangunan dapat dibagi menjadi dua kelompok Kelompok pertama bersifat dekretif dan analisis yang bertuju untuk memberi gambaran tentang berbagai sifat perekonomian Dan kedua, kelompok yang bersifat memberi berbagai pilihan kebijakan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam upaya pempercepatan proses pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang Dari dua macam pengelompokan tersebut, pada akhirnya, analisis ekonomi pembangunan dapat definisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi Yang bertujuan untuk menganalisis masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang Dan mendapat cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi Dari pengertian tersebut, maka dapat dilihat bahwa di dalam pembangunan ekonomi terdapat tiga hal yang penting di antaranya Perubahan secara terus menerus merupakan suatu hal yang lumrah dan harus terjadi dalam suatu proses pembangunan ekonomi Kedua, tujuan pembangunan ekonomi adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi di mana pendapatan per kapita menjadi telak ukurnya Ketiga, kenaikan pendapatan per kapita, hal tersebut diharapkan berlangsung dalam jangka panjang Belum adanya keragaman mengenai pola analisis pembangunan yang disebabkan oleh beberapa faktor Faktor pertama adalah kompleksitas, cakupan masalah yang luas Dan banyaknya faktor yang memangharu ekonomi pembangunan antara lain adalah Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal, pengaruhan tabungan, dan hutang luar negeri Kompleksitas tersebut menyebabkan sulitnya mencari pola analisis yang beragam Dan kedua, belum adanya teori-teori pembangunan yang dapat menjadi pikir jakan Dan kerangka dasar dalam menggambarkan pola pembangunan ekonomi Kurang lebihnya, akhirnya kalem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh